Intro Wakil Bupati Maidiun Haji Hari Wurianto secara resmi menutup program pelatihan menjahit upper sepatu dan assembling atau outsole sepatu yang merupakan hasil kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Maidiun dengan PT. Dwi Prima Sentosa dan Apres Indo Jawa Timur Acara penutupan berlangsung di pendoporonggo Jumuno Caruban pada Kamis 21 September 2023 Dalam wawancaranya Wakil Bupati Maidiun Haji Hari Wurianto mengungkapkan harapannya terhadap program pelatihan ini yang berhasil mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Maidiun Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kadis, kita sudah melatih dalam angkatan ini ada 300 orang dan Alhamdulillah yang 200 sudah masuk kerja dan mudah-mudahan yang tinggal 100 ini nanti setelah ini juga akan segera masuk kerja Wakil Bupati yang akrab di Sapa Mas Hari juga menekankan perlunya tenaga kerja yang siap untuk bekerja dan berkualitas Kami ingin bahwa tenaga kerja kita juga siap untuk bekerja dan berkualitas Tidak hanya asal-asalan bekerja saja tapi harus berkualitas karena industri juga tidak ingin pabriknya rugi Pabriknya juga harus surplus, harus menghasilkan karena ingin berkarya Jadi sekali lagi kita ingin bahwa tenaga kerja kita itu juga tenaga kerja yang mempunyai skill yang berkualitas Jadi perlu adanya pelatihan Mas Hari berharap bahwa upaya ini dapat benar-benar mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Madiun dan membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera Sementara itu Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo Jawa Timur Ali Masud merasa bersyukur atas kerjasama antara Apresindo dan PT Dwi Prima Sentosa dalam mendukung program dinas perindustrian dan tenaga kerja serta visi Kabupaten Madiun Ali Masud juga menambahkan bahwa program semacam ini harus terus ada untuk mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Madiun Alhamdulillah bisa membantu programnya dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Madiun serta program dan visi dari Kabupaten Madiun Alhamdulillah program kita adalah 3 in 1 Jadi dikat kita ini 3 in 1 dilatih selama 20 hari Kemudian yang kedua disertifikasi atau diuji Kemudian yang ketiga langsung kerja di pabrik Tiga ini terpenuh Dari 300 anak sudah 200 yang dipanggil oleh perusahaan Tinggal 100 karena baru lulus Baru lulus, baru seminggu Menunggu sertifikat yang asli keluar Dan insyaallah pabrik siap menerima Kedepan harapannya ada lagi Karena kita punya pabrik lagi dan ini juga butuh lagi Pabrik 1 unit 4 itu butuh minimal 2 ribu Kemudian PT Golden Step perluasan dari pabrik di Sederjo butuh 2 ribu Harus disiapkan oleh Pemda SDM yang masih nganggur Yang mau kerja paling enggak perempuan sebanyak 4 ribu tahun 2024 Monggo dari pihak Pemda harus menyiapkan Kalau nanti dari kami semua berat dari pabrik juga berat Oleh karena itu sinergi antara Kabupaten Madiun Kemudian Abrisindo Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan Menyatu kolaborasi untuk merekrut anak-anak Program pelatihan ini telah melibatkan 300 peserta Yang terdiri dari pelatihan menjahit Upper Sepatu sebanyak 150 peserta Dan pelatihan assembling atau outstall sepatu Sebanyak 150 peserta Pelatihan dilaksanakan dalam 3 gelombang Sejak 7 Juni hingga 4 September 2023 Peserta dari gelombang pertama dan kedua Sudah diterima di PT Dwi Brima Sentosa Untuk bekerja Membuktikan keberhasilan program ini Dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Madiun Terima kasih telah menonton!